Kante menginspirasi dunia. Kante mendapatkan cinta dunia dan Kante mendapatkan dukungan dunia untuk memenangkan trofi Ballon d'Or. Paling tidak, itulah harapan besar para pencinta sepak bola di tahun kali ini. Usai berhasil mengantarkan Chelsea memenangkan trofi Liga Champion, ada harapan untuk melihat Kante memenangi trofi individu paling prestisius tersebut. Dan inilah cerita dari perjalanan Kante yang mengagumkan saat dirinya menjadi calon kuat pemenang trofi Ballon d'Or musuh ini. Kehidupan yang sulit Ya, dibalik kesuksesan besar yang telah didapatkan oleh Kante, pemain berdarah Mali ini tak memulainya dengan mudah. Pasalnya, layu dari keluarga imigren di distrik kecil dekat Paris. Anak pertama dari empat baris saudara ini harus berjuang keras sejak masih sangat kecil. Di belenggu kemiskinan, sosok Kante harus membantu orang tuanya untuk menghidupi keluarganya. Dan hal itu, Kante lakukan dengan tak malu untuk bekerja sebagai pemulung. Ia mencari sampah di jalanan, mengumpulkannya dan memberikannya kepada perusahaan daur ulang untuk mendapatkan sedikit uang yang ia gunakan untuk membantu orang tuanya. Hal yang membuat, tak banyak kesempatan baginya untuk memikirkan bermain sepak bola seperti anak kecil pada umumnya. Awal karir masuk dunia sepak bola 1998, saat usia Kante menginjak 8 tahun, biaya dunia yang dihelat di Prancis membuat keluarga Kante mendapatkan uang cukup banyak. Banyaknya sampah yang terkumpul, memberikan keuntungan yang bisa mereka manfaatkan untuk membeli rumah dan bagi Kante. Melihat banyak para pemain bintang di beli dunia memiliki banyak uang, ia pun mulai bermimpi untuk menjadi pemain sepak bola. Hal yang kemudian, ia lanjutkan dengan mulai bergabung dengan Akademi Sepak Bola di sekitar rumahnya di usia 8 tahun. Ya, tampil memukul bersama tim amatir JS Soresnes, asisten pelatih Pierre Ville yang melihat takat Kante pun tak ragu untuk mendaftarkan Kante di Akademi Klub Profesional US Bologny. Dimana disinilah, ia mulai mencuri perhatian hingga akhirnya salah satu klub Liga 2 Prancis SMGN. Rekrutnya dengan gratis. Dan bersama Sien inilah, mimpinya dimulai. Mencuri Perhatian di Sien Ya, bergabung bersama S.M. Sien, usia dibeli dengan gratis dari US Bologny di usia 23 tahun. Koko Kante tak membutuhkan waktu lama untuk berhasil mencuri perhatian. Atau gimana tidak? Ia tampil penuh di sepanjang musim dan berhasil mengantarkan Sien promosi ke Liga Prancis usia finish di posisi 3 kelas men kala itu. Di musim berikutnya, bermain bersama tim promosi Sien. Di Ligue 1, Prancis Kante kembali tampil memukuh. Ia tak tergantikan seperti metronom di lini tengah Sien. Dimana hal itu berhasil membuat klub promosi itu bertahan di papan tengah Liga Prancis. Ia bermain dalam 39 partai di musim tersebut. Dimana 3 gol dan 5 asis berhasil ia ciptakan. Sebuah penampilan luar biasa. Yang bahkan membuat bakatnya mulai tercium dari tanah Britania Raya. Cerita Dongeng Bersama Leicester City Ya, tampil memukuh di Liga Prancis bersama Sien. Bagat Kolo Kante berhasil dilihat oleh klub papan bawah yang musim sebelumnya bahkan hampir terdikredasi Leicester City. Ia pun dibeli dengan nilai 9,5 juta euro. Atau setara dengan 165 miliar rupiah. Sebuah nilai yang nampak begitu murah ketika kita melihat pengaruh yang diberikan Kante di lapangan. Ya, bermain di bawah arahan pelatih Claudio Ranieri. Kante berhasil mengejutkan dunia ketika penampilan tak kenal lalah yang ia tunjukkan di lini tengah. Berhasil membuat Leicester City begitu konsisten di Premier League di musim tersebut. Dan bak sebuah cerita Dongeng di dunia sepak bola. Kante berhasil membuat tim yang musim sebelumnya hampir terdikredasi menjadi juara Liga Primer Inggris. Dimana trofi itu merupakan trofi pertama Kante dan juga Leicester dalam dunia sepak bola. Dampak besar Kante untuk Chelsea Ya, menjadi pemain kunci dari trofi juara yang didapatkan Leicester City. Nama Golo Kante pun kian populer. Chelsea yang melihat potensi besar dari Kante tanpa ragu mengucurkan dana mencapai 30 juta euro untuk membelinya. Dimana hal itu menjadi salah satu pembelian paling sukses Chelsea dalam sejarah. Ya, didatangkan Chelsea. Keberadaan Golo Kante di squad Antonio Conte itu berhasil membuat Chelsea tampil kian mengerikan. Bahkan tak butuh waktu lama. Chelsea berhasil tampil konsisten di sepanjang musim 2017. Kante tak tergantikan dalam 41 pertandingan dimana ia berhasil mengantarkan Chelsea menjadi juara Liga Primer Inggris. Sekaligus membuat dirinya berhasil melakukan back-to-back champion Primer League. Dengan dua tim berbeda. Gelar Biala Dunia dan Lagu untuk Kante Ya, usai tampil memukau bersama squad Chelsea dan menjadi juara Liga Domestik Inggris di tahun 2016. Kante untuk pertama kalinya mendapatkan panggilan di squad team nasional Perancis. Dimana hal itu mencapai puncaknya ketika Kante menjadi bagian dari squad Perancis di ajang Biala Dunia Rusia 2018. Ia tampil memukau. Hingga salah satu performa terbaiknya melawan Argentina dan Messi menjadi sebuah lagu trademark Kante tentang kemampuannya. Yang menghentikan Lionel Messi, sebuah hal sederhana yang kemudian dilengkapi dengan keberhasilan Kante mengantarkan Perancis menjadi juara dunia di tahun 2018. Meraih segalanya bersama Chelsea Ya, kembali ke Chelsea. Bermain dengan maksimal dan telah memenangkan trofi Liga Primer Inggris, FH Cup, berserta Europa League di musim 2020-2021. Siapa yang menyangka performa spektakuler? FH Cup, melalui Kante berhasil membuat semua orang terpukau. Menghadapi Real Madrid dirinya berhasil menjadi man of the match atas penampilan spektakulernya di lini tengah. Begitupun saat menghadapi Real Madrid dan juga Manchester City di partai final. Dia berhasil melakukan nama-nama besar pemain tengah, seperti Mojie Cruz hingga Kevin De Bruyne di partai final Liga Champion. Hal yang kemudian membuatnya meraih hampir semua trofi major yang bisa ia raih dalam karir sepak bolanya. Trophy Liga Champion yang luar biasa untuk Kante. Trophy Ballon d'Or untuk Kante Ya, melihat dampak besar yang diberikan Ngolo Kante musim ini untuk squad The Blue Chelsea. Tak menghirankan, usah mengantarkan tim Chelsea meraih trofi Liga Champion. Banyak orang memberikan pendapat jika Kante layak untuk meraih trofi individu Ballon d'Or. Sebuah trofi yang diberikan kepada pemain dengan performa individu terbaik dalam satu tahun. Ya, di sisi lain, menurut laporan dari laman Bedfire, Dama Ngolo Kante masuk dalam kandidat tiga besar calon beraih Ballon d'Or. Selain Robert Lewandowski dan juga Kylian Bape yang juga bersaing saat ini. Ya, jadi itulah perjalanan Ngolo Kante. Pemain murah senyum, pemain rendah hati yang berhasil menjalani karir luar biasa hingga menjadi calon pemenang trofi Ballon d'Or. Terima kasih. Terima kasih.